Bahwa saya bersedia untuk bertanggung jawab ya, bahwa saya bertanggung jawab kepada jamaah yang merasa dilugikan dengan menyedurkan bukti dan fakta dengan cara musawarah dan berpengar. Kembali ke kisah UGB yang telah menyatakan tobat nasuha di hadapan MUI dan siap bertanggung jawab terhadap mantan pasien yang dirugikan, beberapa hari terakhir terus ditagi janjinya oleh para mantan pasien. Keberadaannya terus dicari, pada pokannya di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan terus didatangi para mantan pasien yang terus bertambah jumlahnya. Namun UGB tak tampak batang hidungnya. Orang-orang yang mencarinya untuk menuntut ganti rugi pun mulai meragukan ucapan dan janji UGB soal tanggung jawab. Pasalnya UGB tak mau bertemu dan memilih menyerahkan penyelesaian ganti rugi kepada kuasa hukumnya. Nah disitu udah tertera seperti menu makanan kita makan di restoran. Ada kambing, domba katanya, kok domba apa saya nggak ngerti, 5 juta, sapi, berapa. Jadi ini ibu harus 3 beli dombanya, 15 juta. Karena ini sudah terjadi, ya saya minta uang saya dikembalikan aja. Nggak perlu berkata yang ingin dikembalikan tuh harus ada bukti. Kalau bicara bukti mungkin semua banyak yang nggak punya bukti ya. Pertama itu kalau nggak salah 1 juta setengah, sampai 3 paket. Tapi ternyata sampai paket terakhir pun ibu saya nggak bisa sembuh apa-apa. Saya dengar kemarin di TV uangnya bisa diminta lagi atau gimana ya? Kalau uangnya semua ya 6 juta lebih. Semuanya diharap dengan sabar, harif dan bijaksana, penuh dengan musyawarah, dengan hukum Islam yang memang sudah ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan untuk masalah itu bisa disampaikan kepada Mas Ram dan Alam Syah yang memang sebagai panitia dan termasuk dengan manajemen untuk yang amil sodapannya itu. Korban yang mana? Korbannya tuh yang mana? Saya udah ketemu dengan beberapa korban. Saya tanya, contoh ibu-ibu datang ke saya. Pak ini saya korban. Ibu korban, korban apa bu? Saya sudah bayar pak. Oke sudah bayar. Terus kemudian dikasih obat bu, dikasih obat pak. Terus kemudian dikasih apa lagi? Ya kasih pengobatan dan sebagian. Tahun berapa bu? Tahun 2010 pak. Tahun 2011. Terus ya ini sampai hari ini nggak sembuh loh. Kesembuhan itu kan bukan manusia yang mengkiptakan. Tapi Allah punya hak untuk mencabut atau memberikan kita penyakit. Kalau bicara korban, korban apa? Malah kita korban. 100% jujok! Dan pemirsa, sesaat lagi rekan saya Zeda Salim akan hadir menemani Anda dalam silet. Silahkan Zeda. Terima kasih Nika. Pemirsa siang ini silet akan menguak tentang kisah pernikahan para selebriti. Mulai dari ketidakhadiran mertua Delon dalam pernikahannya 3 tahun silam, pesta pernikahan Ustadz Riza Muhammad dan Gina, serta kisah Dode Herlino menjelang pernikahannya yang penuh rahasia. Sesaat lagi, tetaplah di silet. Dan pemirsa terus saksikan Intense. Setiap Senin hingga Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan Sabtu Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI.